Halo Sobat IT, selamat datang di Halo IT Channel, channel yang membahas seputar teknologi dan komputer. Kali ini kita akan membahas tutorial Microsoft Excel, yaitu cara menggabungkan beberapa file Excel menjadi satu file Excel yang baru. Seperti pada diagram yang Sobat lihat, misalnya kita memiliki file Microsoft Excel 1, file Microsoft Excel 2, dan file Microsoft Excel yang lainnya. Dari sekian file Microsoft Excel tersebut, akan kita gabungkan menjadi satu file Microsoft Excel yang baru. Bagaimana kita melakukannya? Mari kita mulai tutorialnya. Baiklah Sobat IT, kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita siapkan dulu minimal dua file Excel. Di sini kita sudah punya dua file, kita letakkan di desktop. Yang pertama Halo IT 1, yang ada sheet Halo IT 1 dan Halo IT 2. Kemudian file Halo IT 2, ada sheet Halo IT 3 dan Halo IT 4. Jadi ini akan kita gabungkan, sehingga nanti di Halo IT 1 akan ada empat sheet tambahan, yaitu Halo IT 3 dan 4. Cara yang pertama kita menggunakan move or copy sheet. Jadi kita buka Halo IT 1. Ini Halo IT 2 ya. Begini saja deh. Ya, ini Halo IT 1. Kita klik kanan pada Halo IT 3. Maksudnya sheet Halo IT 3. Kemudian move or copy. Kemudian kita perhatikan pada book. Ini to book kita pindahkan ke Halo IT 1. Kita akan letakkan setelah sheet Halo IT 2. Jadi klik pada move to end. Kemudian centang create a copy. Kemudian klik pada file Halo IT 1. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Selanjutnya pada Halo IT 4. Move or copy lagi. Pindahkan lagi. Klik move to end. Kemudian klik create a copy. Kemudian klik OK. Oke. Semua sheet sudah terkumpul di file Halo IT 1. Jadi ini adalah cara pertama untuk kita menggabungkan beberapa file Excel menjadi satu file. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua yaitu menggunakan Microsoft Visual Basic for Application. Mari kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita buka Excel Workbook. Jadi kita buka Microsoft Excel. Kemudian kita klik blank workbook. Selanjutnya kita akan buka Microsoft Visual Basic for Application dengan menekan ALT dan F11 di keyboard. Ini adalah tampilan dari Microsoft Visual Basic for Application. Selanjutnya kita klik insert. Kemudian klik module. Di bagian module ini kita akan ketikkan code untuk menggabungkan beberapa file Excel ke dalam satu file. Di sini codenya sudah kita siapkan. Kita copy. Sobat bisa ketikkan secara manual ya. Jadi tempat perhatikan pada pad. Di sini masih kosong. Di bagian pad ini kita akan masukkan lokasi direktori file kita. Jadi di mana kita menyimpan file yang akan kita gabungkan. Jadi di sini kita simpan pada desktop. Di mana terdapat dua file. Hello.it 1 dan Hello.it 2. Ini adalah file Excel. Kita copy lokasinya. Kita copy. Selanjutnya kita paste di sini. Ada bagian pad. Kemudian sobat tambahkan satu garis miring penutup. Selanjutnya sobat klik run atau bisa tekan F5 di keyboard. Ini sobat bisa klik dan save. Kemudian don't save lagi. Dan kemudian sobat bisa close saja. Ini adalah hasil dari penggabungan dua file. Hello.it 1 dan Hello.it 2 menjadi satu file di book 1. Ini adalah isinya. Jadi yang sheet ini adalah kosong. Yang tadi pertama kita buka bisa dihapus saja. Kemudian sobat bisa save file ini menjadi file yang baru. Kita sudah berhasil melakukan dua file menjadi satu file. Demikian tutorial cara menggabungkan beberapa file Excel menjadi satu file Excel yang baru. Silahkan sobat like dan share video ini agar lebih banyak lagi sobat IT yang terbantu. Suksesme. Tidak. Tidak. Tidak.